DIABETES BISA SEMBUH Orang yang punya kebutuhan khusus Atau mereka yang ingin didesain menunya Sesuai dengan preference masing-masing Oke, kita simak setelah yang berikut ini Bekatul beras merah Merupakan solusi kolesterol alami Dan terbuat dari bahan herbal Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah Dapatkan hanya di boxehat.com Oke, Dr. Sung Jadi, kita kali ini mau bahas Mengenai salah satu penyakit Yang Apa ya, bisa kita bilang Penyakit yang Gak kalah keren dengan penyakit Yang sekarang beredar, dok Yang sekarang lagi naik daun, gitu ya Karena penyakit ini Sudah eksis jauh Sebelum virus ini beredar, dok Kan gitu ya, dok Dan sebetulnya Angka kematiannya lebih tinggi, dok Angka kematiannya lebih tinggi, ya Dibanding Karena sekarang berhubung Yang naik daun adalah Covid, gitu ya Seolah-olah kan Ini adalah salah satu penyakit Yang perlu kita waspadai, gitu Padahal Masih banyak penyakit-penyakit lain Penyakit-penyakit lain Terutama Penyakit yang Sifatnya ini Apa ya Penyerta juga, dok Untuk orang-orang yang sekarang Yang terinfeksi, gitu ya Kebanyakan mereka Itu yang Fatal, gitu ya Itu karena mereka punya Komorbid Komorbid Dan komorbid itu Salah satunya adalah Diabit Diabit, ya Nah, diabit ini kan Yang mungkin lebih Sering dikenal oleh Orang awam itu Kencing manis, gitu ya Karena sekarang Mungkin Banyak orang udah Kenal yang namanya diabit Orang-orang dulu kan Ngertinya kencing manis, gitu ya Itu kan bahasa orang awamnya Betul Bahasa Mungkin dia Kencing dikerubungin semut Ya, gitu ya Kencing dikerubungin semut, gitu ya Kencing manis, gitu Nah, sebenarnya Diabit itu Ya Penyakit yang sudah Sangat lama Ya Bahkan sudah Apa ya Sudah banyak orang-orang yang Berusaha untuk menyembuhkan Gitu ya Dan konon katanya, dok Konon katanya Tidak bisa sembuh Kalau di dunia medis Kita bilangnya Terkontrol Terkontrol Gitu ya Jadi ter Bahasa untuk sembuh Sampai lepas obat itu Terkontrol Belum ada sampai sekarang sih Ya, oke Gimana kalau menurut Dr. Hans Apakah dari sisi nutrisi Kan gini dok Ya Saya open mind aja Ya Ilmu itu terus berkembang Terutama ilmu kesehatan Ilmu kesehatan sekarang kan Bukan cuma dari medis Ya Ada bioteknologi Ada ilmu yang lainnya Ya Termasuk yang tradisional Seperti Yakupuntur Ya Chinese traditional medicine Kemudian ada Banyak lah Herbal Herbal Dan sekarang dengan ditemukannya AI AI Ya Komputer dengan teknologi AI Artificial intelligence Artificial intelligence Mereka bisa belajar jauh Ratusan ribu kali lebih cepat dari manusia Ya Itu kelebihannya Dan yang saya tahu Pecatur dunia sudah kalah oleh AI Gila kan Nah Jadi akhirnya penyakit tertentu ini Akan lebih cepat ditemukan solusinya Oke Apakah sampai sekarang Ini untuk yang dokter Hans Geluti di bidang nutrisi Apakah dengan nutrisi Mengatur pola makan Rumah lifestyle Apakah seseorang yang sudah Konsumsi obat diabetes Bisa lepas obat Ya Atau mungkin sampai tahap Pakai insulin deh Apakah bisa lepas obat Oke Ini kan yang banyak pertanyaannya Ya Oke Jadi sebelum saya jawab Iya atau tidak Ya Nah Kita kan harus tahu dulu Definisinya sembuh itu apa Oke Gitu ya Karena itu lebih penting Menurut saya Gitu ya Maksudnya bagaimana kita bilang Definisinya sembuh Gitu ya Karena sembuh itu kan Dalam arti Standarnya berbeda-beda dong Oke Berbeda-beda ya Dalam arti gini Kalau menurut saya Menurut saya pribadi ya Dalam arti gini Seseorang itu Didiagnosa Ya Dalam arti orang itu Diagnosa diabetes melitus Diabetes melitus Itu kan Jika memenuhi standar apa gitu Ya Jika memenuhi standar dalam arti gula darah puasa Ya B, A, H, C Gitu kan Ya Dan ada masalah-masalah penyertai yang lain atau tidak Ya Kan gitu Nah itu Saya sebutkan aja dok langsung disini Oke Itu bagian saya Silahkan Silahkan Ada trias Ya Ada polifagi, poliuri, polidipsi Banyak makan, banyak minum, banyak kencing Polifagi itu makan Poli Apa tadi? Polifagi Poliuri Polifagi itu makan Poliuri itu kencing Polidipsi Polidipsi itu banyak minum Yes Jadi karena tingginya kadar gula Dalam darah Kita menjadi haus Untuk mengeluarkan gula tersebut Kita banyak kencing Yes Betul Tapi kenyataannya Tidak sesimpel itu Kayakkan gitu Nah Kemudian disertai dengan Adanya pemeriksaan klinis yang mendukung Eh pemeriksaan laboratorium yang mendukung Gula darah puasa Kemudian gula darah 2 jam 2 jam BP 2 jam BP Kemudian ada teknologi terbaru Namanya HBA 1C Angkanya Silahkan cek di Google Betul Ya Nah Itu tadi standarnya Seseorang dikatakan terkena Diagnosa diabetes Diagnosa diabetes Betul Ya Jadi Kalau kita mau bicara sembuh Ya berarti kan kita harus Mengeliminasi Atau kita mengkoreksi Angka-angka itu Kan gitu dok? Angka dan gejala tadi Angka dan gejala betul ya Jadi udah Kita dalam arti Kita menyamakan persepsi dulu ya Kita menyamakan persepsi Jadi Karena untuk Seseorang itu dikatakan Terdiagnosa diabetes Ya Itu kan harus memenuhi Angka Harus memenuhi kriteria seperti itu Berarti kita Kalau ngomong sembuh Berarti kita harus mengkoreksi Angka itu dan gejala itu Betul ya Nah pengalaman saya nih dok Pengalaman saya Mengaturkan Nutrisi Dari Pasien-pasien Yang sudah Terdiagnosa diabetes Sesuai dengan kriteria ini Mereka Bisa Sembuh Dalam artian gejalanya Sudah tidak ada Kemudian Salah satu dari gula darah Puasa Atau dua jam BP Yang diperiksakan Atau HbA1c nya normal Semuanya Semuanya normal Bukan salah satu Untuk diagnosa Butuh salah satu aja Dan ini semuanya Normal Normal Dan sudah Termaintain Dalam waktu Sekitar Kalau sampai sekarang Sudah termaintain Sekitar 6 bulan Oke Pertanyaan selanjutnya Apakah Itu murni Diabet Atau sudah Komplikasi kemana-mana Dan gula darah Tertingginya berapa Oke Ini menarik Ini menarik Ini menarik Karena gini Begitu kita bicara Mengenai diabetes Itu stage nya kan juga Cukup banyak Stage nya Tahap nya gitu ya Kalau orang bilang Stadium nya lah Kalau mau bahasa Bahasa yang lebih ekstrim Stadium nya Atau tahap nya gitu Nah Kebetulan yang saya handle Ini pasien nya Itu belum mengalami komplikasi Itu yang pertama ya Jadi belum mengalami komplikasi Usia berapa dok Usianya sekitar 53 Tahun lalu Tahun ini 54 Gitu ya Karena saya sudah handle Mulai tahun lalu Gitu dok Saya handle itu mulai Sekitar pertengahan tahun lalu Gitu ya Pertengahan tahun lalu Saya handle Sampai sekarang Gitu ya Usianya Berarti tahun ini 54 Ya Cewek Wanita Oke Wanita Usianya 54 tahun Tahun ini Berat badan ideal dok Berat badannya tidak berat Berat badannya sekitar 60an Oke ideal ya 60an ya Termasuk yang ideal ya Secara BMI ya Secara BMI termasuk ideal Tidak yang overweight Jadi perlu saya sharingkan juga Bahwa diabetes itu tidak selalu obesitas Ya Diabetes tidak selalu gemuk Betul Ya itu ya Tapi pemicunya salah satunya Adalah kegemukan Pemicunya adalah kegemukan Gitu ya Dan diabetes disini adalah diabetes Bukan pemicu sih dok Bahasanya apa ya Faktor risikonya Faktor risikonya Ya faktor risikonya Betul Betul Jadi yang kita sharingkan disini juga Mungkin adalah lebih spesifik ke tipe 2 ya Diabetes tipe 2 Sebelum kita lanjut ke ngomong ini ya Jadi karena diabetes kan tipenya macam-macam ya Ada diabetes tipe 1 Yang karena mereka memang tidak Pankirasnya tidak bisa memproduksi insulin gitu ya Diabetes tipe 2 Yang karena resistensi insulin Ya diabetes tipe 3 juga ada gitu ya Untuk manifestasi penyakit klinik gitu ya Ada diabetes yang gestasional Karena kehamilan gitu Jadi diabetes jenisnya banyak ya gitu Di sini yang kita sharingkan Dan yang paling banyak populasinya adalah diabetes tipe 2 Karena Karena resistensi insulin gitu ya Karena penyakit metabolik gitu Nah Beliau ini Angka tertingginya pada waktu saya pegang dok Itu kemarin Gula darapuasanya itu sekitar 450 Puasa? Puasa Itu kalau saya bilang itu sangat tinggi Sangat tinggi gitu ya Bisa dibilang karena gula darapuasa kan kita bilang Normalnya adalah 100 Di bawah 100 450 Bisa dibilang itu sangat tinggi gitu ya Bisa kita bayangkan itu 450% Dari standar tertingginya gitu ya HbH2C pada waktu itu sekitar 9,5 Seingat saya 9,5 9,3 Batasnya sekitar 6 Jadi 6 itu batas tertingginya gitu Pada waktu itu gula darapuasanya juga tinggi Insulin puasanya juga tinggi gitu ya Fasting insulinnya ya gitu Itu juga salah satu parameter gitu Kemudian Saya handle beliau itu dengan pengaturan pola makan Pengaturan pola hidup tentunya ya Jadi bukan cuma pola makan Pada waktu itu beliau konsultasi dulu dengan saya Jadi bagaimana apa yang perlu dilakukan Dan beliau pada waktu itu konsumsi obat Ya Konsumsi obat Saya bilang jangan dilepas obatnya Jangan dilepas obatnya Saya tidak mau dalam arti Apa ya Apa ya Over Over Apa ya Over Over Tick ya Dalam arti over Tick Mau take over ya Take over dari Dari apa namanya Dari dokternya yang merawat gitu ya Saya minta Tetap dikonsumsi obatnya Tapi kita Imbangi dengan Perubahan pola hidup Perubahan lifestyle Perubahan lifestyle Nah perubahan lifestyle disini itu Tidak hanya pola makan ya Tidak hanya pola makan Apa saja step-step yang dokter Hans berikan Jadi Apa saja yang perlu dirubah dari Pasiennya dokter Hans ini Oke Jadi yang pertama Ya Kita kalau kita bilang mengenai pola makan Pola makan yang perlu dihindari Adalah pola makan yang memicu insulin Berlebihan Gitu Karena permasalahannya Ya Permasalahan kita Gini dok Yang saya Yang saya ingin Ingin lebih tekankan Banyak orang Itu yang hanya Mengobati simptomnya Mengobati gejalanya 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 Ibaratnya gini loh Kalau kita sakit Ya kita mau minum obat Anti nyeri Ya Itu kan Berarti pasien di update itu Dia gula darahnya tinggi Selama tidak ada gejala Dibiarkan Betul Nanti sudah gerenggingan Sudah mata mulai redup Tidak bisa lihat jelas Baru datang ke dokter Betul Kakinya sudah hitam Baru datang Ya Itu yang sudah Komplikasi ya Udah komplikasi ya Tapi kalau yang kemarin ini Dia akan diberi obat Untuk menurunkan Kadar gula darahnya Kadar gula darahnya Ya kan Nah Menurut saya Menurut saya Itu hanya Simptomatik Atau untuk mengobati Gejalanya aja Gitu Sama seperti orang yang nyeri Diberi obat anti nyeri Gitu ya Nah Tapi itu tidak mengkoreksi Akar permasalahnya Gitu Nah Yang saya inginkan adalah Kita menyelesaikan Akar permasalahnya Karena itu yang lebih penting Nah Diambil tiba dua Itu akar permasalahnya Adalah resistensi insulin Atau insulin resistance Gitu ya Nah Sebelum saya jelaskan Lebih panjang lagi Mungkin saya bisa Bisa berikan Pemahaman dulu Karena kan Orang ini seringkali Bingung dok Resistensi insulin itu Apa sih Oke boleh dijelaskan dok Atau insulin resistance itu Apa sih Insulin itu adalah Salah satu hormon Satu-satunya hormon Bukan salah satu hormon ya Saya koreksi Insulin itu adalah Satu-satunya hormon Yang bisa menekan Gula darah kita Di dalam tubuh Gitu ya Itu satu-satunya hormon Gitu ya Jadi The only one Hormon That can suppress Our blood glucose Ya blood sugar Itu ya Itu adalah Insulin Gitu ya Jadi insulin itu juga sangat dibutuhkan Untuk memberikan Untuk mengalirkan Nutrisi di dalam sel-sel tubuh kita Gitu ya Jadi dalam arti Sel tubuh kita Kalau untuk mendapatkan energi Mendapatkan protein Itu perlu Adanya insulin Untuk bisa masuk Kedalam sel kita Gitu ya Nah Insulin resistance Atau resistensi insulin Itu ketidakmampuan Ya insulin Untuk melakukan tugasnya Nah Tugasnya apa nih Tugasnya insulin kan Untuk mengalirkan Nutrisi Kedalam sel-sel tubuh kita Ibaratnya gini deh Sel itu ada pintunya Ada kuncinya Yang buka itu insulin Yang buka insulin Nah resistensi insulin itu Insulin tidak mampu Untuk memberikan Membuka Tidak mampu Buka Tidak mampu untuk membuka Sel-sel kita itu Jadi itu resistensi insulin Gitu ya Nah padahal jumlahnya Banyak sekali Gitu Mungkin jumlahnya adekuat Jumlahnya cukup Gitu Tapi tidak bisa Tidak bisa melakukan Fungsinya ada Nah gitu Penyebabnya apa Ya penyebabnya Karena terlalu banyak Insulin Yang beredar Gitu Atau yang diberikan Gitu ya Di dalam gula darah kita Gitu Jadi memberikannya kan Pankreas nih Gitu Sel beta Ya kalau kita bilang Lebih spesifiknya ya Pankreas Sel beta Itu yang menghasilkan insulin Gitu Nah Karena dia menghasilkan Terus-terusan Ya insulin ini Kenapa kok bisa Menghasilkan terus-terusan Kan peranyanya gitu Ya Karena kita memicu Insulin itu Supaya Meningkat Nah apa yang memicu Kan gitu Makanan kita Salah satunya Itu ya Salah satunya Saya bilang tidak Tidak semuanya ya Karena masih ada Hal-hal lain gitu Salah satunya stress Itu juga bisa memicu Insulin kita juga Memicu gula darah Tentunya Nah Kalau kita makan Makanan yang Terutama tinggi gula Ya Atau kita makan Makanan yang Indeks silikemicnya tinggi Indeks silikemicnya tinggi Makanan-makanan yang Karbohidrat olahan Gitu ya Refined carbs Ya Karbohidrat olahan Itu sangat mudah Untuk meningkatkan insulin Nah Insulin ini Kalau dipicu Bahasa kita dulu Kalau belajar Lonjakan insulin Lonjakan insulin Insulin spike Gitu ya Nah kalau kita makan Terus-terusan Makan-makanan yang Seperti ini Ya makan pisang goreng Tawisi Terus makan apa lagi Jangan lupa Boba Jadi makanan-makanan yang Seperti itu ya Cheeks Kerupuk Kerupuk Keripik Dan lain-lain Kita makan terus-terusan Dan frekuensi makan Kita sering Kita akan menaikkan Insulin kita Terus-terusan Itu ibaratnya Gitu dok Sama seperti Kalau kita itu Hidup Di Pinggirnya Rel kereta api Awalnya kan kita Kalau denger ini Bising banget Bising banget Tapi kalau kita Udah hidup disana Sekitar 6 bulan Ya 6 bulan Gak usah ngomong setahun deh 6 bulan Kita hidup disana Lama-lama bising gak? Enggak Itulah banyak yang Ketabrak kereta api Gara-gara Tidak denger Tidak denger Gitu ya Nah itu sama Itu ibaratnya sama Dengan yang terjadi Dengan tubuh kita Kalau begitu kita Mengalami resistensi insulin Gitu ya Jadi tubuh kita Lama-lama tidak mau menerima Karena insulin ini Dipicu Ya berlebihan Terus-menerus Gitu Jadi itu adalah Analoginya Gitu ya Untuk resistensi Kenapa kok Terjadi resistensi insulin Dalam tubuhnya kita Gitu Nah itu adalah Penyebabnya Diabetes tipe 2 Nah Jadi bagaimana caranya Kita bisa mengkoreksi Ya Mengkoreksi resistensi insulin ini Nah itu adalah jawabannya Kan gitu Itu adalah yang terpenting Itu adalah karena Itu yang Apa ya Underlyingnya Apa ya Underlying itu ya Yang mendasari Yang mendasari terjadinya Diabetes tipe 2 Oke Terus bagaimana solusinya tadi Bagaimana solusinya Yang pertama Ya Kita Jangan Memicu insulin Di dalam tubuh kita Terus menerus Berarti Jam makannya harus Jam makannya harus Dikurangin Terjadwal 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 Jangan Maksudnya Jangan tiap 2 jam 3 jam makan Jadi pengen makan Makan Kita pengen Ngemil Ngemil Jadi Jam makan Dibatasi Kalau saya Sarankan itu Puasa Fasting Banyak Mungkin banyak Kontroversi Oh tidak boleh puasa Dan lain-lain Menurut saya Justru puasa ini Sangat membantu Jadi Justru puasa Sangat membantu Karena itu bisa membuat Lonjakan insulin kita Lebih stabil Kita dalam arti Bisa mengkoreksi insulin Setelah kita makan Tidak Despite terus-terusan Fasting Itu yang penting Saya sarankan Makan sehari Maksimal 3 kali Itu normal sih sebenarnya Tapi kan sekarang Banyak orang tidak normal Sekarang banyak sekali Orang-orang tidak normal Makanya Bisa sehari Makan pagi Makan sebelum siang Makan sebelum siang Makan sebelum sore Makan sore Makan malam Makan setelah malam Jadi Seolah-olah Mungkin saya bilang Makan sehari 3 kali normal Tapi kenyatanya Banyak yang tidak normal Makanya Makan sehari Maksimal 3 kali Kalau bisa 2 kali Lebih baik Jadi dalam arti Kita punya jendela makan Nah itulah sebabnya dok Pada saat bulan puasa Banyak yang sehat Oh iya Betul Sudah jalan beberapa hari puasa Banyaknya lebih segar Ya Betul Lebih segar Lebih bisa konsentrasi Karena banyak orang yang diabetes Dia mengalami Apa ya Halu dok Halu Brain fog Ya bener Karena Kedalam arti Itu adalah salah satu gejala Insulin resistance Atau resistensi insulin Jadi Orang itu Gejalanya ya Saya bilang Salahnya ada brain fog Brain fog itu Kita kayak Halu gitu ya Itu yang pertama Mereka tidak bisa Puas setelah mereka makan Gitu Itu juga gejalanya Orang Mungkin mereka belum sampai diabetes Tapi ini adalah salah satu gejalanya Orang yang sudah mengalami Resistensi insulin Gitu Itu juga mereka Gampang capek Gitu Mereka makan Tidak bisa merasa puas Gitu Nah Kemudian saya Saya lanjutkan tadi Mengenai yang ini ya Jadi fasting ya Fasting Terus membatasi jam makan Juga jenis makanan Sangat berpengaruh Gitu ya Karena Percuma dong Kita udah fasting Kita udah puasa Terus setelah makan Kita buka puasa Gitu ya Terus kita makan Makannya Paco nih 3J itu tadi ya Jadwalnya diperhatikan Jadwalnya Jenis makanannya Jenis makanan J yang terakhir Apa? Jumlah makanannya Jumlah makanannya Oke Jadi itu Sangat berpengaruh Karena Yang kita bilang mengenai Jenis makanan itu kan Berpengaruh dengan Tadi Dr. Sung udah sampaikan Glysemic Index Atau Index Glykemics Jumlah makanan itu Berpengaruh dengan Glysemic Lut Gitu ya Atau beban Glykemik Gitu Itu yang juga Tidak kalah penting Gitu loh Dari Dari Jenis makanan Jenis jumlah dan jadwal makan Gitu ya 3J Gitu Jadi Itu yang perlu diperhatikan Dan itu yang saya lakukan Yang saya terapkan Untuk pola makan Pola makan Untuk pola makan Sekarang Kita beras sedikit ya Yes 3J tadi sudah mengerti Kemudian Makanan yang dipilih Apa dok? Mungkin kasarannya aja Kasaran oke Tentunya Yang saya Anjurkan Itu adalah Makanan-makanan Yang dia Yang rendah Karbohidrat Atau rendah Gula Contoh Contoh Sayur-sayuran Next Sayur-sayuran Setelah sayur-sayuran Yang saya Kalau memang Anda mau konsumsi Karbohidrat Saya sarankan Karbohidrat Yang dia Karbohidratnya Sifatnya kompleks Sekarang lagi terkenal Pengganti nasi adalah Sirataki Bagaimana dok? Boleh Boleh Sirataki Sangat boleh Sangat boleh Sangat saya anjurkan Kemudian Kalau misalnya Anda mau konsumsi Dalam jumlah Yang lebih Banyak karbohidratnya Seperti Kinoa Itu juga boleh Kinoa Itu mungkin Agak mahal ya Yang lebih murah Mungkin ubi Tidak semahal Kalau jajan di luar kok Kalau masak sendiri Saya makan kinoa Ya Kinoa gitu ya Ubi Itu juga yang saya anjurkan Tapi ubi juga perlu dibatasi Jumlahnya Karena ubi juga termasuk Cukup tinggi Yang paling saya sarankan Adalah sayur-sayuran 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 Itu yang saya Encourage Yang lebih banyak Bahkan Kalau saya memberikan contoh Kemarin beberapa kali waktu Kemarin di Surabaya Di webinar saya Itu saya selalu sarankan Sayuran itu Kita konsumsi Setengah dari piring kita Gitu ya 50% Gitu ya Bukan sayur-sayuran Dan buah-buahan Sayur-sayuran Tanpa buah-buahan Saya gak tau termnya itu Siapa yang memulai Delu itu Menyebutkan Sayur dan buah-buahan Saya tidak setuju Dengan term itu Maksudnya Sayur dan buah-buah Sayur itu dan buah Harus dipisah Jangan karena banyak orang Mengelompokkan sayur dan buah-buahan Selama ini kan kita mendengarkan Sumber vitamin dan mineral Adalah saru-sayuran dan buah-buahan Betul Saya gak setuju Karena menurut saya Sayuran dan buah-buahan Itu harus dipisah Kalau untuk sumber vitamin Kan tidak salah Betul Tapi dalam arti Begitu kita ngomong mengenai Komposisi piring Oh komposisi piring Komposisi piring Itu harus dipisah Gitu ya Karena Buah-buahan Di dalam komposisi piring Itu saya Saya barengkan Saya kelompokkan Dengan Sumber karbohidrat utama Gitu Jadi sumber karbohidrat utama Misalnya kalau anda Mau konsumsi Ini dalam Dalam term yang Tidak diabet ya Tidak diabet ya Saya dalam term yang Dalam arti piring sehat Yang biasa Itu saya kelompokkan Buah-buahan ini Jadi satu Dengan karbohidrat utama kita Misalnya nasi Umbi-umbian Mie, kentang Gitu ya Roti dan lain-lain Gitu Nah Itu saya kelompokkan Berbeda Tidak bukan sayur Dan buah-buahan Tidak Tidak Sayur-sayuran ini Komposisinya harus 50% Gitu Jadi jangan dicampurkan Sayur-sayuran dan buah-buahan Tidak Tidak Sayur-sayuran 50% Jadi itu pun yang juga Saya encourage Untuk orang-orang yang Dalam kondisi Diabet Pasien-pasien saya itu Saya anjurkan 50% Piring-piringnya Separohnya adalah Sayur Sayur Kemudian sisanya Diolah dengan cara yang sehat Tentunya Diolah dengan cara yang sehat Sisanya Saya bagi Itu 20-30% Itu adalah lemak sehat Oke Bisa dari sumbernya Kacang-kacangan Alpukat Ikan laut Gitu ya Biji-bijian Sudah bisa bayangkan Di piring Anda Jadi protein yang sehat Sisanya baru kita Kita bilang itu Protein Protein Gitu ya Protein Protein itu Karena gini Protein itu kan juga Bisa protein yang Benar-benar pure protein Atau protein yang Berlemak Gitu ya Protein yang berlemak Seperti ikan-ikanan tadi Gitu ya Let's say Katakanlah Dada ayam Atau ikan Atau tempe Itu oke kan Tahu Telur Gitu ya Nah itu adalah Yang saya sarankan Untuk Orang yang Diabet Oke sekarang perwakilan Dari Indonesia Dok saya tidak bisa makan Kalau dada nasi Boleh tidak makan nasi Dengan komposisi Sayurnya sudah 50% Boleh Boleh Ya jadi untuk Awal Ya dalam arti Untuk awal Untuk kita masih Start lah ya Jam startnya Boleh lah Anda tetap makan nasi Cuma kalau Anda Mau makan nasi Yang saya sarankan Adalah nasi yang Dia jenisnya Carbohidrat kompleks Gitu ya Seperti nasi hitam Nasi merah Nasi coklat Intinya masih ada kulit arinya Masih ada Masih ada kulit arinya Itu yang masih bisa Anda konsumsi Gitu Jadi Sedangkan adanya sayur Sudah menekan Sedikit Indeksnya Dari nasi tadi Betul Betul sekali Jadi bukan berarti Anda makan nasi Tanpa sayurnya Atau enggak Makan nasi Sayurnya nanti Belakangan Itu Harus digabung Betul Betul Bahkan Bahkan Kalau yang Bener-bener Kita ngomong worst case nya lah dok Saya harus makan nasi putih dok Gak apa-apa Makan aja Gak apa-apa Selama Anda Komposisinya sudah benar Gitu ya Jadi Ya gitu Tapi kalau memang Anda Bisa untuk menggantikan Nasi itu ke Nasi merah Nasi coklat Nasi hitam Itu akan lebih baik Ya gitu ya Itu dari pola makan Sekarang Pola makan gitu ya Sehari tiga kali Betul Sehari tiga kali Maksimal Maksimal Kalau bisa dua kali Akan lebih baik Gitu ya Atau even satu kali Much better Gitu Silahkan Menurut saya Gitu ya Kemudian yang kedua Pola hidup ya Jadi pola hidup Yang kedua selain pola makan Adalah istirahat Banyak orang berpikir Pola hidup Wah saya harus olahraga apa Ternyata istirahat dulu No No Istirahat 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 Ini menurut saya juga Tidak kalah penting Istirahatnya itu seperti apa dok Kan banyak orang bilang Iya saya lagi istirahat Main game Gini Ini istirahatnya Bagaimana dok Istirahat Kalau istirahat saya di gym dok Istirahat saya Gak ya makanya Apakah itu istirahat Kan begitu Kan istirahat otak saya gitu kan Mengistirahatkan otak saya Yang perlu diistirahatkan Apa sekarang dok Otaknya kah Fisiknya kah Semuanya Jawabannya semuanya Semuanya gitu ya Jadi bener-bener anda relax Kalau kita bicara Mengenai disini istirahat Adalah kita deep sleep Gitu ya Yang saya langsung target Langsung deep sleep gitu ya Tidur 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 kita tidur pulas Tidur pulas itu adalah istirahat Dan menurut saya Istirahat yang berkualitas Itu lebih penting daripada Istirahat dalam jangka waktu yang panjang Gitu ya Terlalu lama tidur juga menurunkan daya tangan Tidak baik Tidak baik juga Jadi tidur itu menurut Ini ya menurut jurnal yang terbaik Sekarang adalah 7-9 jam Ya 7-9 jam Lebih dari itu tidak baik Lebih dari itu juga tidak baik Jadi 7 jam minimal 9 jam maksimal gitu ya Averagenya adalah 8 jam Tapi terlebih dari itu adalah istirahat yang berkualitas Gitu Jadi kita tidur itu bisa fresh bangun Ya Itu yang saya tekankan gitu ya Mungkin tips buat Anda buat Mau tidur Matikan lampu Jauhkan gadget Elektronik Dan elektronik Dari lingkungan kamar tidur Anda Betul Karena gelombang elektromagnetik itu sangat besar pengaruhnya Ya Gitu ya Kemudian selain tadi sudah makan jadwal Kemudian Apa? Makan tadi ya Terus Istirahat cukup Istirahat cukup Carankan olahraga enggak dok? Olahraga menurut saya Nomor Empat Terus nomor tiganya? Stress Kelola stress atau management stress Yes Itu lebih penting juga Gitu Ya jadi Stress Bagaimana kita mengelola stress Karena setiap orang hidup Pasti mengalami stress Ya bagaimana kita memanage stress Lebih penting Menurut saya Gitu ya Jadi apapun stress By stress secara mental Maupun stress secara fisik Itu juga sangat perlu kita Ini ya Sangat perlu kita manage Gitu Dan stress yang secara fisik ini Ada hubungannya dengan Poin nomor empat Adalah olahraga Gitu ya Jadi kenapa kok saya sebutkan stress dulu Karena ini penting Gitu ya Nah Stress secara fisik Ini ada hubungannya dengan Poin nomor empat Atau saya bilang adalah olahraga Karena banyak orang gini dok Banyak orang berpikir Bahwa olahraga ini bisa Overdrive Ya Tiga poin yang saya sebutkan tadi Oke Ya Kenapa kok saya sebutkan olahraga terakhir Padahal saya memang Meng-encourage orang untuk olahraga Ya Karena seringkali Olahraga ini Dianggap orang bisa Meng-overdrive Ya Meng-overdrive itu apa sih dok Bahasanya dok Yang lain tidak penting deh Nah gitu Pokoknya olahraga gitu Ya pokoknya olahraga Gitu ya Jadi meng-overdrive Pastinya kayak gitu ya Karena orang begitu mereka itu Sudah mereka yang mau olahraga Ya mereka menganggap Tidak penting menjaga pola makan Tidak penting Merti harus dikombinasi ya Ya Pola makan tadi Yang gembira Karena kalau olahraga terpaksa Kembali ke poin nomor tiga Betul Jadi itu yang paling penting Ya jadi dalam arti Olahraganya apa dok Bebas Saya bilang bebas Jadi anda suka lari-lari Anda suka sepedaan-sepedaan Anda suka nge-gym-nge-gym Anda suka yoga-yoga Anda suka futsal-futsal Bebas Gitu ya Tidak pentingnya pemanasan dulu ya Sebelum menjaga Betul ya Jadi kan menghindari cedera Oke Sudah empat Ada lagi dok? Udah itu aja sih Jadi empat poin ini penting Iya empat poin itu aja Dan menurut dokter Hans Tangani pasiennya Dan bisa Sampai lepas sobat dok? 6 bulan 6 bulan Luar biasa cepat loh 6 bulan 6 bulan Itu waktu yang tidak lama loh ya Tidak lama loh itu 6 bulan Jadi saya handle itu pertengahan tahun Akhir tahun kemarin Ya akhir tahun ya Sekitar akhir tahun sampai awal-awal tahun ini Ya itu Saya minta cek lagi HBS1C itu sudah di angka 5,5 Itu tidak konsumsi obat sama sekali? Tidak konsumsi obat sudahan Oke Ya tidak konsumsi obat Ya pada waktu itu masih konsumsi obat Cuma setelah saat itu Mulai-mulai dari awal-akhir tahun itu Saya minta untuk tidak konsumsi obat Karena sudah normal Jadi perjalanan 6 bulan itu konsumsi obat Ya konsumsi obat Masih konsumsi obat sampai angka 5,5 Nah setelah 5,5 Saya minta untuk kurangi obatnya perlandan Sampai sekarang itu sudah tidak konsumsi obat sama sekali Oke Gitu Jadi 5,5 karena menurut saya sudah normal Dan itu usianya di atas 50 tahun Di atas 50 tahun loh Gitu Kalau kita bicara secara metabolisme sudah tidak Bukan metabolisme yang anak-anak usia 20-30an Gitu Tidak ada gejala-gejala Poliuri, polidipsi, polifagi sudah tidak ada Jadi Napsu makan sudah sangat terkontrol Setelah makan juga Tidak merasa kayak pingin makan lagi Gitu Oke Tidak sering kencing Gitu ya Tidak gampang haus Gitu ya Dan yang paling penting adalah Standardnya adalah HbH1c Yang lebih penting daripada gula darah puasa menurut saya Gitu ya Karena HbH1c itu kan kita melihat 3 bulan terakhir Gitu ya HbH1c Fasting insulin Insulin puasa juga sangat baik Itu juga menurut saya sangat penting juga Karena yang bermasalah Ingat tadi Masalahnya apa? Insulin Resistance Gitu Jadi begitu insulinnya ini terkoreksi Menurut saya ini adalah sudah Di akar Permasalahannya Oke Jadi buat Anda semua yang sekarang penderita diabetes Boleh lakukan cara ini Tapi sekali lagi Cara ini bukan untuk mengganti terapi dari dokter Anda Bukan Tetap harus dibarengi Jangan habis nonton video ini Wah tidak perlu minum obat Itu keliru Tetap konsultasikan dengan dokter Anda Yes Karena Dan satu lagi yang lebih penting adalah Kondisi tiap orang itu berbeda-beda Jadi dalam arti Yang saya handle kemarin ini Yang tidak mengalami komplikasi Karena yang sudah mengalami komplikasi dok Misalnya yang sudah mengalami komplikasi Yang paling parah adalah komplikasi keginjal Gitu ya Orang yang sudah mengalami komplikasi keginjal Menurut saya Itu akan jauh lebih sulit Untuk dikoreksi Gitu Karena Sudah tidak Apa ya Bukan hanya Melibatkan insulinnya Tapi sudah melibatkan organ lain Dimana ini sudah dalam arti Menurut saya sudah Ya saya gak mau bilang Saya gak mau bilang Tidak mungkin Ya karena mujizat selalu masih ada Gitu ya Tapi menurut saya Akan jauh lebih sulit Untuk di handle Gitu ya Untuk di Reversible lah bahasanya Gitu ya Untuk bisa disembuhkan Dalam tanda kutip Begitu Kita sudah Mengenai organ-organ yang lain Oke sobat sehat Mungkin itu saja Yang Kita diskusikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan semoga Anda bisa Jelas ya Bisa nanggap Apa yang kita Komunikasikan tadi Oke Tonton terus video 3H Hidup happy healthy Be happy Stay healthy See you Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video